Pembu perjalanan panjang dari Amerika Serikat, kura-kura leher ular kampung pulang kampung. BKSDA NTT terima kedatangan satwa ini dan segera lakukan karantina. 30 ekor kura-kura leher ular pulang dari Singapura menggunakan pesawat udara. Sebelumnya satwa langka ini berada di Bronx Zoo, Amerika Serikat. Mereka tiba di Kupang NTT selasa kemarin. Kura-kura leher ular sendiri merupakan satwa endemik Rotendau, Musa Tenggara Timur yang sudah punah di habitat aslinya. Saat tiba di Bandara El Tari Kupang, mereka langsung dibawa ke instalasi karantina hewan BBKSDA NTT untuk dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai serta dilakukan penandatanganan serah terima. Mohon maaf, saya sangat terharu karena kura-kura rute yang merupakan satwa langka yang dipopulasi habitat alunia di Pulau Rute. Saat ini sudah diperkirakan insting-induan atau sudah diperkirakan punah di alam. Repatriasi ini dilakukan atas kerja sama pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Rotendau, bersama pemerintah Amerika Serikat dan Singapura serta White Lab Conservation Society Indonesia Program. Upaya repatriasi atau pemulangan 33 ekor kura-kura leher ular dari Mandai Nature Singapura ini merupakan kali kedua setelah tahap pertama telah dilakukan tahun 2021 lalu, yakni dengan 12 ekor. Yuveni Tano melaporkan untuk NET.